Banyak prajurit dari kerajaan Tanjung yang tewas Mereka kelelahan menghadapi prajurit yang bergantian datang menyerang Tiba-tiba dari arah timur, para prajurit musuh jatuh bersembah darah Tepat sekali hingga ribuan yang tewas Panglima Didik dan Sinopati Bayu Majan tercengal Dan dalam sekejap saja, 5.000 pasukannya tewas dengan potongan tubuh berhampuran Itulah Sinopati Ikul yang datang dengan pedang terbangnya Kedua Sinopati Saksi Madraguna sudah bersatu membela kerajaan Tanjung Semangat prajurit kerajaan Tanjung pun kembali membara Karena semua Sinopati mereka sudah bersatu di Medan Laga Prajurit dan para pendekat dari tiga keripaten yang dipimpin oleh Sinopatinya dipukul mundur Oleh prajurit dan para pendekat dari kerajaan Tanjung Sinopati Siswoyo dan Heru Chakra menyaksikan semua pendekatnya Dengan mudah dikalahkan oleh lawan Mereka pun merapat mendekati Panglima Perang mereka Sinopati Didik Bagaimana ini Sinopati Didik? Para prajurit dari tiga keripaten dan para pendekat sudah berhasil dipukul mundur oleh pasukan Dan kesatria mereka Apa yang harus kita lakukan? Sekarang tinggal prajurit dari kedua keripaten yang belum berperang Kata Sinopati Heru Ini gara-gara bantuan dari pekan Raja Wali itu Para prajurit dan pendekat kita kukur sebelum berperang Pendekat mata satu Kamu punuh Raja Wali itu Kata Sinopati Didik Pada pendekat aliran hitam yang dibawanya itu Kelebat saja Pendekat mata satu itu berubah menjadi sekor gagah raksasa Sama besarnya dengan Raja Wali Sahabat Sinopati Didik Kekikan gagah raksasa itu Membuat prajurit dari kerajaan Tanjung yang belum saksi Setelah tewas Beberapa pendekat lainnya pun berusaha mengeluarkan sejian mereka Untuk menetralisikan gagah kikang raksasa itu Raja Wali langsung menyirang gagah yang mencoba mencerai Beraihkan pasukan kerjaan Tanjung dengan petikannya Kerja di pertarungan burung-burung raksasa yang main di angkasa Kedua burung itu saling cakar dan mematuh Hingga akhirnya sebuah cakaran Raja Wali cepat mengenai Kedua mata gagah hitam Dan dibawa terbang semakin tinggi Hingga tidak terlihat lagi Raja Wali Teriak Sinopati Kinoi Kalian membunuh Raja Wariku Rasakan ini Aup Hiap Hajian Halilintar membelah gunung Hiap Sinopati gagah itu Hajian membutuhkan koron marah pemaya pada Tanjung Putawaringit Hingga Pulau Jawa Akibatnya sungguh dasar Hajian itu bukan saja menghantam semua prajurit dari kerajaan Kadipatin lawan Namun juga berdampak pada beberapa prajurit dan kerajaan Tanjung Mereka tewas seketika Hingga Sinopati dari pemberontak pun terpelanting dari kuda mereka Kini pasukan musuh hanya berjumlah 10.000 Ada 5.000 pasukan khusus yang dibawa oleh Sinopati Bayi Pasukan ini setiap kali mendapat serangan selalu kankit kembali Seakan akan tidak terjadi apa-apa pada diri mereka Sementara itu Jumlah prajurit dari kerajaan Tanjung tersisa seribu prajurit Hajian Halilintar membelah gunung yang dikeluarkan oleh Sinopati Kinoy Terdengar sampai kerajaan Kayangan Menyebabkan kerajaan Kayangan itu terkuncang Waktu itu Rombongan Kiai Haitami Alibaba dari Negeri Seribu Satu Malam Sedang menikmati jamuan yang disediakan pada diri mereka Ada apa ini? Seperti suara ledakan dasyat Kata Kiai Sakti itu Sepertinya juga begitu Mengawal! Cepat panggil Rahman! Kata Ibu Suri Saya disini Ibu Suri Kata Rahman yang berada di sisi belakang Ibu Suri Rahman! Coba lihat! Apa yang terjadi? Kata Ibu Suri itu lagi Laki-laki kemudian Duduk bersila di atas gong berbentuk kecubu Mulutnya Kemat Kamit meramalkan mantra Sesaat kemudian Ia pun kembali kepada Ibu Suri Kerajaan Tanjung diserang pemberontak Ibu Suri Sekarang mereka diserang oleh pasukan yang tidak bisa mati Mereka mempunyai ajian Pancasona dan Rawa Rontek Kata laki-laki itu Kita harus membantu kerajaan itu Kata Kiai Haitami Alibaba Belum sempat menyelesaikan makanannya Beberapa pendekat Sakti turut serta menuju Kerajaan Tanjung Tiga dipa, Ibu Suri, Kiai Haitami, Alibaba Mereka naik pada sebuah kereta kencana Dalam sekejap saja Kereta kencana itu melesat dan raih dari pandangan mata Sementara itu Pertarungan di medan laga semakin dahsyat Seribu prajurit dari Kerajaan Tanjung Tersisa lima ratus prajurit saja Prajurit khusus yang dipimpin Senopati Bayu Mampu mengalahkan para prajurit dari Kerajaan Tanjung itu Walaupun mereka ditebak, ditombak, dipanah Prajurit musuh itu kembali pangkir dan sehat kembali Senopati Kinoi kemudian duduk bersilah Dengan dilindungi oleh sepasang pedang kembar dari dua wanita dari Lembah Cinta Ia pun merampalkan mantra-nya Meminta petunjuk dari peri yang selama ini Membantu Sebuah hembusan Angin dingin menerpat wajah Senopati Senopati bersabar saja Sebentar lagi akan datang balap bantuan yang akan membantu kalian Kata peri cantik yang sudah berada dekat Senopati Para perjudi disitu berusaha masuk untuk menyerang Sisa prajurit Namun terhalang oleh pagar gaib dari sang peri Pedang terbang Senopati pun membatat habis pasukan lima ritu Namun kembali dalam sekejap bangkit sedia kalah Tabir suci menutup kerajaan tanjung itu Menahan pergerakan dari pasukan iblis yang diimpin Senopati bayu Pukulan regah gunung yang dikeluarkan oleh yakit tidak berguna sama sekali Begitu juga agian membelah lagi korobek sukma milik Senopati Membuat tubuh para perjurit itu tercabik-cabik Namun kembali hidup Pukulan palu godam dari Senopati Ocean Batakok Mampu peremukan kepala perjurit musuh Namun lagi-lagi para perjurit itu kembali hidup Agian yang dikeluarkan oleh pelang putih Pelang surga juga tidak mempangkut Semua pendekat sakti kebingungan Saat itu hanya bergantung pada kekuatan peri Yang melindungi kerajaan dengan tabir suci yang indahnya Bagaimana ini Senopati? Apa yang harus kita lakukan? Kata Senopati Kinoi pada Senopati lainnya Saya perhatikan Jika bagian tubuh para perjurit itu menyentuh tanah Maka tubuh mereka kembali menyatu Walaupun sudah hancur Kita harus membuat tubuh-tubu itu jangan menyentuh tanah Kata Senopati Ocean Batakok Baiklah kalau begitu Perintahkan semua perjurit untuk mengarahkan mata pisau tombak besinya ke atas Aku akan menerbangkan para perjurit siluman itu Kata Senopati Kinoi Peri yang cantik itu kemudian membuka tabir suci-nya di sebelah timur Beberapa perjurit siluman itu masuk Di saat yang bersamaan Senopati Kinoi mengeluarkan hajian bayu baciranya Hajian bayu baciranya Amin gedang menerbang para perjurit musuh yang masuk Dan mengangkat tubuh mereka ke angkasa Pada saat yang bersamaan juga Senopati itu menjatuhkan tubuh itu tepat di tombak-tombak prajurit yang siap menyambut tubuh-tubuh Tak aya lagi Tubuh dari para prajurit siluman itu tembus Dan bergantungan di tombak-tombak yang dipegang oleh prajurit kerajaan tadi Tuhanku Menunjulah kereta kencana Dan pegikan Raja Wali disamping kereta kencana itu Nampak sosok laki-laki setengah bayu duduk di atas pinggung Raja Wali Kiai Haitami Alibaba Dan bala bantuan datang tepat waktu Begitu juga Kiai Ahmad Halini Mereka bersamaan tiba di angkasa kerajaan Tanjung yang sudah diunjung tanduk itu Peri cantik terus mempertahankan sisi lain dengan tabir sucinya Kedua Kiai itu sudah berada di antara para Senopati dan pendekar kerajaan Tanjung Salam kanjeng Kata Senopati Ochen betakur pada kedua Kiai sakti itu Tanpa membuang waktu lagi Kedua Kiai sakti itu merapalkan doa doa mereka Ayat-ayat ini terdengar dan memetakkan telinga para prajurit iblis itu Begitu juga kedua Senopati musuh yang memimpin pasukannya Keluar darah segar dari kedua telinga dan hidung para prajurit musuh itu Tiba-tiba Kumpalan asap hitam keluar dari ribuan prajurit seluman itu Para jin yang masuk ke dalam tubuh mereka keluar dan pergi meninggalkan raga-raga itu Alhamdulillah kanjeng Para jin itu sudah keluar dari tubuh prajurit-prajurit itu Kata Kiai Ahmad Halimi dengan Kiai Haitami Alibaba Mendengar kata-kata itu Mendadak tiga dipa langsung menyerang Senopati Bayu Pajar dan Senopati Didik Yang nampak tertati-tati pergi menjauh Serangan ajian Sengat kupu-kupu surga dari Ratu Umusak Santi Langsung menewaskan kedua Senopati itu Sementara Senopati Heru dan Senopati Siswoyo Yang melihat dari jauh Langsung menghilang pergi Dua ribu prajurit yang terkena tombak langsung tewas seketika Ketika para jin meninggalkan raga mereka Sementara lima ribu lainnya tak sadarkan diri Ketika sadar dan melihat Senopati mereka sudah tewas Dan pergi begitu saja meninggalkan mereka Akhirnya para prajurit itu pun menyerahkan diri Dan berjanji bergabung dengan kerajaan Tanjung Dan taat kepada titah Raja Tanjung Sementara dua ribu prajurit berhasil pergi terjerai beraih Bersama kedua Senopati mereka yang lebih dulu melarikan diri